Nah, sekarang kita sudah berada di sana. Pintu buahnya kecil. Ada sedikit. Ada sedikit miskisi. Pintu buahnya kecil. selamat menikmati selamat menikmati masuk ya kemungkinan kalau kita di dalam muka sulit bernapas di dalamnya mungkin keedap udara dalam juga agak-agak gelap kita cukup sampai disini saja tidak bisa juga masuk sendiri juga ragu-ragu di pintu juga disitu siapa ya? dan gosipnya ya pemeriksa ya dan gosipnya pemeriksa ternyata doga ini tembus ke daerah yang namanya tator lebih ya tapi kemungkinan kesel juga kalau benar-benar sampai sih tembus ke tator karena ya di dalamnya benar-benar ya bisa dilihat sendiri pemeriksa mungkin kalau untuk masuk kita hanya merayap ya merayap yang kita mau masuk terlalu berbahaya kita tidak membawa ketua ayo reporter berani masuk ayo ayo kenapa? 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 kenapa cuma disitu dia sudah masuk pas di pintu kau kira masuk apa? kenapa? kenapa? kenapa masuk ya? enggak saudara-saudara di dalam ini enggak katanya pernihan berani masuk dan itu dia semacam mitos dia mengambil sesuatu batang lah kayak batang bambu tapi itu emas loh emas yang dia dapatkan dari dalam ya katanya sih seperti itu menurut warga-warga asli di sini orang-orang terdahulu mitos yang siapa kah? ah sampai disitu endangan nih sampai disitu mau kebarumin lombong utama kok ada harapan di dalam tahun-tahun kita sampai di sini baru pisau ya mau malah di sini iyo nanti nanti nyusul pas disitu bilang saja baik disini terus lanjut lagi perjalanan masuk penduduk lokal ya bukan pendatang pendatang disini nah saya baru berkisaran 15 tahunan lah disini enggak mau coba bisa masuk eh sampai situ tj sampai disitu baru di dalam utama sampai di utama kapan jodong mau petama gelapin enggak terlalu pak segera sekali kemarin ya cukup itu suka malas lagi apa itu dua orang kak apa seandainya mau tahu ustad ini rauh tangan ya parsa kalau mau benar-benar lapisnya di dalam cari ayat ustad parsa 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 iya kata nyerah maling cukup iya iya ustad iya anggap ustad ngumpi yanu ya ya kayak pulau tapi dulu ini tertutupi berarti ada lagi galen nah dulu itu benar-benar banyak pasir ini pernah tertutupi nah kan kalau air tinggi ya justru itu karena ada air tinggi ya disana emet sama apa-apa dari mulai rumput apa dulu enggak sedikit sekali jenuh banyak ini mah deh lah ini mahnya dengan indah ini apa ya? kukuk api tiru lu um hahaha